Oke guys, Assalamualaikum Kali ini kita akan buat kopi pakai alat ini guys Namanya Bellman ya Juga bisa steaming susu nanti guys disini ya Langsung saja kita buat guys Kita siapkan biji kopinya ya Oh kita buka dulu aja ya Kita buka dulu alatnya guys Alat Bellman ya Yang bisa dibuat untuk camping guys Outdoor bisa ya Nah itu Oke ya, nanti kopinya diisi disini ya Ini bisa 3 cup, 6 cup, sama 9 cup ya Kalau 3 cup begini, nanti kopinya taruh disini Kalau mau 6 cup begini ya Nanti kopinya taruh disini Kalau mau 9 cup, tidak usah pakai ininya guys Tuang sini kopinya langsung ya Kita mau buat 3 cup ya ukurannya Tapi kita buat 1-2 cup aja guys Ini kita pakai 10 gram, 15 gram ya Disini ya Nanti airnya kita isi disini guys Manaskannya pakai kompor listrik element ya Oke, langsung aja guys Kita siapkan wadahnya ya Biji kopi Biji kopinya masih pakai Arabica Arabica apa namanya Mandeling Mandailing ya Mandailing ya Oke Kita pakai 15 gram ya Muat gak ini ya 15 gram ya Kayaknya 12 gram aja nih guys 12 gram aja lah ya 12 gram Kalau 15 gram lagi kita gitu ya 14 gram Nah 15 gram ya Oke Kita giling Pakai berapa sih disini ya Sama seperti mau kaput ya Kita pakai Latina Kita pakai skala 3,5 gram aja ya 3,5 gram 3,5 gram Oke Sudah ya Oke Mantap Kembalikan 15,8 ya Sama ya Langsung kita Tuang aja guys Kalau bisa kita pakai Alat ya Supaya ini gak Jatuh ya Kita pakai Milk Jack ya Nah ini Begini guys Luangnya begini guys Supaya gak jatuh guys Luangnya juga Pelan-pelan aja ya Pelan-pelan aja guys Luangnya ini Memang agak susah ya Soalnya ada lubangnya juga disini guys Itu yang buat susah ya Kita ratakan pakai jari Bisa ya Oke Yang sabar Luangnya Serapi mungkin ya Serapi dan serata mungkin Oke 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 Tidak muat kayaknya guys Harusnya 12 gram kayaknya Kebanyakan guys Oke rata ya Nah apa ya kelebihan ya Kayaknya ini udah optimal Terus ada yang lupa ya Kita itu Ada ininya guys Apa namanya Sorry guys Dia itu ada kertasnya guys Nah ini ya Nah kertasnya guys Ini dulu dikasih waktu beli Belman ya Kita pake ini guys Hop Eh Kita pake dulu guys Nah ini mana Oke Ratakan guys Pake jari Ini rata ya Nah Oke ya Terus kita isi air ini guys Ini isi airnya juga Ada ukurannya nih guys Di dalam guys Puntun-puntun kelihatan ya Untuk 3 cup 6 cup 9 cup ya Kita 3 cup Pas di garis ini ya Kita isi air guys Kita airnya Air keran aja ya Kita confident air keran Kita bersih ya Air sumur ya Oke Cukup ya Cukup Terus Kita pasang ini guys ya Pasang Oke good Terus Ininya guys Tutupnya ya Kita rapatkan guys Kita rapatkan ya Rapat guys Ini soalnya main tekanan ya Tidak berbahaya nih guys Sejenis mau kaput ini ya Sebenernya ya Nah Tutup lah ya Terus ini juga diperiksa guys Sedangkan kungsi buka Atau tutup ya Ini buka Ini tutup ya Kita tutup ya Ini juga Tutup Yang rapat ya Nah Sudah yakin rapat semua guys Baru kita panaskan ya Kita panaskan guys Nanti akan ada Indikator tekanannya guys ya Kalau sudah mencapai 1,2 lah ya Kita baru ekstrak kopinya Terus kalau sudah Mencapai 2 Baru kita bisa Steaming susu ya Oke kita mulai guys Kita yang optimum ya Yang optimum pemanasan Kompor listriknya ya Oke kita tunggu dulu ya Sampai tercapai ya Barnya Sampai 1,2 lah ya Oke kita tunggu dulu guys Oke guys Tekanannya sudah mencapai Satu ya Dan kelihatannya Satu Satu bar ya Cocoknya katanya Maximum 1,2 ya Maximum 1,2 ya Kita mulai ekstrak Espresonya guys ya Mulai ekstrak Espresonya Kita ambil Gelas ya Gelasnya guys Terus ini aja ya Ini agak susah Ngekstraknya guys Kita harus buka Kramnya ya Agak miring dikit Sini dipegangin ya Ini ya Ini dipegangin ya Terus kita buka guys Pelan-pelan buka Ngucur ya guys Ini kira-kira ada ya Sampai 30 ml Ini segian 30 ml ya Kayaknya ya Hmm Terus kita ekstrak Satu lagi guys Eh kayaknya ini kurang guys Lupa belum ditimbang ya Cangkirnya ya Kira-kira segini lagi guys ya 30 ml guys Terus kita ekstrak Satu lagi ya Eman ya Ekstrak satu lagi guys Eh belum ditimbang guys Nah gitu ya Terus kita ekstrak Satu lagi ya Kayaknya sudah 30 ml ya Tuh kan 33 ml ya Oke Berarti kita terus Panasin ya Kita terus panasin Eh jangan ini Ada dua kapel kita ya Kita terus panasin guys Sampai Sebelum mencapai Dua bar ya Sebelum mencapai Garis kuning Ini tuh guys Kita nanti Eh apa namanya Steaming susunya ya Pake ini ya Steamingnya Oke kita tunggu lagi guys Oke guys Indikator tekanan Sudah Hampir mencapai Dua bar ya Berarti kita sudah siap Untuk melakukan Steaming susu ya Langsung saja guys Kita simpan dulu Satu gelasnya disini ya Satu tangkirnya ya Kita siapkan Meljak Terus susu ya Susu ya Oke Seperti biasa lah ya 130-150 lah ya Oke Berarti kita Steaming ya Langsung aja guys Kita posisikan ya Yang bener ya Agak ditenggelamkan ya Dia dua Lubangnya dua Soalnya guys ya Kita ditenggelamkan Aduh Kok jadi Berbusa begini ya Harusnya di Langsung di Flashing dulu tadi guys ya Lupa guys Sudahlah Ya Oke Harusnya di Flashing dulu tadi ya Apalah jadi Capucino jadinya ya Oke Matikan guys Jadi Capucino Coba yang ini aja Kita Latih artnya ya Bisa enggak ya Bisa enggak ya Bisanya susah kita guys Baik pakai Rapot Atau pakai Belman ini Susah ya Tuh Kontrasnya Tuh Tidak terlalu Bagus ya Steaming susunya Kurang bagus Kita guys Tapi ada Bentuk-bentuknya Dikit lah ya Oke guys Coba Cara saya ini Yang kopi Hitamnya dulu ya Tadi kan kita Ekstrak Buat cangkir ya Kita Cicip dulu ya Salam seruput dulu guys Salam seruput Mantap sih ya Strong ya Rasanya strong guys Mantap ya Coba Kopi latihnya ya Mantap juga guys Mantap lah pokoknya ya Katuang semua Susunya Jadi kekucino ya Tuh Mantap guys Ya Ya begitu guys Pakai Belman 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 Kopi Espresso Maker ya Dan Steamer ya Steamer susu ya Nih Kopnya guys Kita keluarin ya Tekanannya supaya Cukup turun ya Oke Mantap lah ya Nanti tekanan Tunggu tekanannya Turun dulu guys ya Tunggu tekanannya Turun Sampai Sampai Nol Baru kita buka guys Soalnya mesti bertekanan di dalam guys ya Bahaya kalau langsung dibuka guys Oke ya Kita rasain dulu Salam suruput lagi Mantap ya Kopi hitamnya Mantap guys ya Begitulah guys Membuat kopi Espresso Kopi latte Atau Cappuccino Dan juga Steaming susu ya Pake alat yang namanya Belman ini ya Belman KX 25P ya Ada Indikator tekanannya ini ya Oke guys Sekian dulu guys Terima kasih semuanya ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goyang jempol dulu ya Jangan lupa ya Salam suruput Sampai jumpa